Intro Usai direnovasi menjadi stadion berstandar internasional, Presiden Jokowi Dodo meresmikan Stadion Manahan Solo di Jawa Tengah. Stadion ini disiapkan untuk kejuaraan Piala Dunia U20 di tahun 2021 mendatang. Stadion Manahan Solo yang dulu terlihat biasu saja kini berubah menjadi stadion yang super megah. Pengembangan besar-besaran dilakukan sejak tahun 2018 hingga September 2019 menghabiskan anggaran sekitar 301 miliar rupiah. Dan pada hari ini saya nyatakan, saya memberikan preopasi dan penggembangan Stadion Manahan Solo. Terima kasih telah menonton!